Kisah Asal-Usul Dewa Brahma, Dalam Kepercayaan Hindu Brahma adalah dewa yang menduduki tempat pertama dalam susunan dewa-dewa Trimurti, sebagai dewa pencipta alam semesta. Mitologi tentang Brahma muncul pertama kali dan berkembang pada zaman Brahmana. Brahma dianggap sebagai perwujudan dari Brahman, jiwa tertinggi yang abadi dan muncul dengan sendirinya. Menurut Kitab Satapata Brahmana, dikatakan bahwa Brahma lah yang menciptakan, menempatkan, dan memberi tugas para dewa. Sebaliknya, di dalam Kitab Mahabharata dan Purana dikatakan bahwa Brahma merupakan leluhur dunia yang muncul dari pusar Wisnu. Sebagai pencipta dunia, Brahma dikenal dengan nama Hiranyagarba atau Prajapati. Brahma sebagai pencipta dunia Dalam Kitab Suci Bagawat Gita, dewa Brahma muncul dalam bab 8 seloka ke-17 dan ke-18, bab 14 seloka ke-3 dan ke-4, bab 15 seloka ke-16 dan ke-17. Dalam ayat-ayat tersebut, dewa Brahma disebut-sebut sebagai dewa pencipta, yang menciptakan alam semesta atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Bagawat Gita juga disebutkan, siang hari bagi Brahma sama dengan satu kalpa, dan Brahma hidup selama 100 tahun kalpa, setelah itu beliau wafat dan dikembalikan lagi ke asalnya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran-ajaran Weda dikatakan bahwa pada mulanya di saat dunia masih diselubungi oleh kegelapan, ketiak belum tercipta apapun, ia, makhluk yang ada dengan sendirinya yang tanpa awal dan akhir, berkeinginan mencipta alam semesta dari tubuhnya sendiri. Mula-mula ia menciptakan air, kemudian menyebarkan bermacam-macam benih-benihan. Dari benih-benih ini kemudian muncul telur emas yang bersinar seperti cahaya matahari. Dari telur emas inilah Brahma lahir yang merupakan perwujudan dari sang pencipta itu sendiri. Menurut Kitab Wisnu Purana, telur emas itu merupakan tempat tinggal sang pencipta selama ribuan tahun yang akhirnya pecah, dan muncullah Brahma dari dalamnya untuk mencipta dunia dengan segala isinya, Brahma, seperti juga Siwa dan Wisnu, memiliki bermacam-macam nama sebutan, diantaranya adalah Atmabu, yang ada dengan sendirinya Anawurti, pengendara angkasa Ananta, yang tiada akhir, Bodaguru, Braspat, Raja yang agung, data pencipta, Druhina, sang pencipta, Hiranya Garba, lahir dari telur emas Lokesha, raja seluruh dunia Prajapati, raja dari segala makhluk, dan Swayambu, yang ada dengan sendirinya. Di dalam mitologi Hindu dikatakan bahwa wahana kendaraan, Brahma adalah hamsa angsa. Binantang-binantang yang dijadikan sebagai kendaraan para dewa pada kenyataannya merupakan manifestasi dari sifat-sifat para dewa itu sendiri. hamsa adalah simbol dari, kebebasan, untuk hidup kekal. Sifat seperti ini dimiliki oleh Brahma. hamsa merupakan binantang yang dapat hidup di dua alam, dapat berenang di air, dan terbang ke angkasa. Di air ia dapat berenang semaunya, dan di angkasa ia dapat terbang kemana saja ia suka. Ia mempunyai kebebasan, baik di bumi, sama dengan air, maupun di angkasa. Beguna Beguna Terima kasih.